Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 7.800 vaksin COVID-19 tahap pertama tiba di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Namun vaksin ini untuk sementara masih disimpan di UPTD, Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Vaksin COVID-19 belum bisa didistribusikan ke puskesmas di Kabupaten Subang. Karena masih ada 20 puskesmas yang coolbox atau tempat penyimpanan vaksinnya mengalami kerusakan. Menurut jadwal seharusnya Kepala Daerah dan Tenaga Kesehatan menjalani vaksinasi dilakukan hari ini. Sementara itu ruangan penyimpanan vaksin di UPTD, Farmasi Dinas Kesehatan, dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Vaksinasi kepada sejumlah tenaga kesehatan di Parti Jawa Tengah juga terpaksa ditunda lantaran adanya permasalahan teknis pada data nomor induk kependudukan atau NIK yang tidak sesuai dengan database yang dirilis dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pusat. Seharusnya vaksinasi terhadap 1.310 tenaga kesehatan digelar sejak 26 hingga 28 Januari 2021. Ketua tim vaksinasi COVID-19 Rumah Sakit Suwondo Pati, Dr. Selamet Sukario, menegaskan cukup banyak ditemukan ketidaksesuaian data pada NIK tersebut sehingga tidak muncul saat di-entry di komputer. Semestinya kendala administrasi terkait NIK ini bisa diatasi dengan menunjukkan SMS atau pesan singkat saat melakukan pendaftaran. Namun para nakes kebanyakan telah menghapusnya sehingga vaksinasi terpaksa ditunda. Rencananya bagi nakes yang tertunda tersebut akan divaksin pada sesi selanjutnya setelah 10 hingga 14 hari ke depan.